Bahwa pembelian program jam 1001 ini kan kita akselerasinya kepada masyarakat miskin dan sangat miskin Nah ini yang akan kita pergayakan dengan nilai yang diberikan tersebut Jadi harus betul-betul bantuan ini diterima dengan baik oleh keluarga pekerjaannya Karena langsung ke rekeningnya masing-masing Dan saya jamin itu tidak akan ada penyimpanan-penyimpanan yang dilakukan Dulu di tahun 2013 para kemiskinan berjudul sama 8% Sekarang bisa kita reduksi Mohon dipergunakan dengan sebaik-baik Selamat datang kembali di Radar Balten Podcast Tayangan kesayangan kita yang memang kita konsisten untuk membicarakan seputar program-program di pemerintahan Provinsi Kuantan Kali ini saya sudah bersama Wakil Gubernur Banten Haji Andika Ahzadzumi, MAP Apa yang akan kita bahas kali ini? Terkait seputar program bantuan sosial jaminan rakyat sosial Banten Bersatu atau JAMSOS Ratu Program ini disebut-sebut mampu menekan laju kemiskinan di Provinsi Banten Selain itu di era pandemi COVID-19 Mampu juga ikut memulihkan perekonomian nasional secara mandiri dari wilayah Provinsi Banten Seperti apa kita nanti ngobrol-ngobrol dengan Wakil Gubernur Banten Saya langsung sampaikan saja Di samping saya sudah ada Bapak Haji Andika Ahzumi Assalamualaikum Mak Assalamualaikum 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 Terima kasih Kali ini kita mau bahas seputar jam 11 Jam 11 sejak 2013 dibunuhkan Kemerintah Provinsi Banten Sudah banyak masyarakat yang memang naik level Dari yang tadinya tingkat sangat listrin, listrin Sampai memang yang masuk keluarga Pak Sudah kata-kata Sudah meng-cover berapa sih masyarakat Provinsi Banten dari program jam 11 Ya, kan arti program jam 11 ini kan salah satunya Program dalam perikan, program dalam perikanan dan istrinya Nah, pola yang digunakan oleh program jam 11 ini adalah pola graduasi Selain yang tadi Pak Habib sebutkan bahwa ada klasifikasinya Karena program ini itu pendampingan dan berkelanjutan Nah, di tahun 2021 ini, program jam 11 ini Khususnya PEN Provinsi Banten Kita atas paling banyak Pak Habib sebut Kita menargetkan 50 ribu keluarga keberi manfaat Itu pun juga sudah kita kalkulasikan dengan kondisi Anggalan yang kita beliau ini Dengan kondisi pandemi COVID-19 sebulan lebih Kita anggarkan di tahun 2021 ini 50 ribu Dan di tahun 2022, kita juga menargetkan tetap di setelah Sehingga 50 ribu keluarga keberi manfaat Nah, itu adalah salah satu bukti COVID-19 kami Pemerintahan Provinsi Banten dalam kaitan kena-kanan Angka kebisipinan negeri Provinsi Banten Karena kondisi pada saat ini kondisi krisisnya Ini perlu kita antisipasi dengan baik 50 ribu itu artinya Masyarakat yang memang terkategori Sebelumnya sudah tidak ada makhluk Karena keluarga penerima manfaat Bisa saja disampai 1 tahun 55 Di tahun berikutnya sudah tidak menerima lagi gitu ya? Karena graduasi Nah, besarnya 1 juta Perus keluarga penerima manfaat Untuk sementara ini Sebelumnya kan sempat ada wajahnya Akan dikurangi Tapi kemudian beberapa pengeluaran kebijakan Apalagi dengan pandemi ya Kemarin sempat melanjutkan pemerintahan Pemerintahan Ya, betul kan? Kondisi realitas Kita melihatkan kondisi Instagram ini Dampak dari sektor ekologi ini sangat besar Bahkan masyarakat Karena kalau kita lihat Bahwa pembelian program jam 100-100 ini Kan kita akselerasinya kepada masyarakat miskin dan sangat misial Nah, ini yang akan kita berdayakan dengan nilai yang diberikan tersebut Dan tadi datang menuju Istilahnya Pertumbuhan ekonomi dipanggung kepada masyarakat Ya, kalau kita melihat di tahun 2013 Pada saat ini jam 100-100 ini Bisa Malah kalau bisa kita harus informasikan bahwa jam 100-100 ini adalah salah satu yang direplikasi menjadi program keluarga rata di tindak masyarakat Untuk kembali dari masyarakat Pekah itu Pekah itu Pekah itu Pekah itu Pekah itu Karena sekarang kita terbentuk dengan pandemi COVID-19, ya kita berkembang kembali untuk bagaimana memberikan simulan kepada masyarakat untuk mengekang laju angka kemiskinan. Sampai 2 digit angka menahan laju kemiskinan. Begitu? Nah, ini kan program orisinalitas dari pemrobaan. Masyarakat sendiri sejauh ini merasa terbantunya seperti apa? Mampaatnya ini kan 1 juta per waktu penerima manfaat. Mungkin bisa digunakan mereka bagi, misalkan masyarakat yang punya usaha bisa menambah produk usaha. Jadi digunakan di era pandemi untuk menambah untuk anak sekolah seperti itu. Nah, sejauh ini dari hasil pemrobaan di lapangan, mereka ada harapan apa sih sebenarnya? Apakah bisa ada sih ini ditambah? Kalau misalkan ekonomi, kalau ada ekonomi yang mau berdekat, tidak bisa berdekat dengan masyarakat? Sebelumnya ya, tambahkan kondisi pandemic dengan kondisi kekuatan keuangan daerah kita disesuaikan dengan kekuatan darah kita. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi pandemic COVID-19 yang ada pada saat ini sudah mulai melandai, ekonomi sudah mulai bergerak, dan pendapatan asli daerah juga sudah disediakan lagi. Itu juga bisa menjadi kekuatan di tahun-tahun berikutnya. Kan, kalau kegunaannya adalah semangfaatnya jelas bagi masyarakat, intinya untuk memenuhi kebutuhan sehariannya. Kalau itu sejumlah program tentunya punya sisi kekurangan. Ada sejumlah sorotan beberapa kalangan yang menilai bahwa penerima jam sesuatu itu, ya itu-itu saja. Akhirnya mereka harusnya banyak keluarga yang memang mereka anggap beralih, bukan hanya keluarga yang kritis saja, tapi memang pendatangannya dilakukan secara kompresi. Baik, betul, betul. Memang banyak juga yang menanyakan seperti itu. Kan tadi saya sudah bilang, konsep pemberian dan buah jam sesuatu ini adalah, konsepnya adalah pembinaan dan masyarakat. Makanya memakai dari sistem graduasi. Pembinaan ini, masyarakat diberikan bantuan, diberikan juga pendampingan agar mereka bisa naik-naik ke graduasi. Hingga kelas yang terang. Nah, konsentrasi dari bantuan jam sesuatu ini, kita kan intervensinya di tingkat terbawah. Yang itu sangat miskin dan miskin yang kita fokuskan. Nah, jadi dari 50 lip itu, kenapa itu-itu saja? Karena tadi kan ada polanya, ada prosesnya. Agar mereka dari 50 lip ini, nanti berapa setiap tahunnya yang graduasi ke prasejahtera? Nah, baru masuk yang lain. Baru masuk lagi KPM yang lain. Karena kan tugas pemerintah sebenarnya mengurangi agar pemistirian. Tugas sudah masuk keluarga kelas sejahtera. Nah, ini yang seharusnya memang, Sobat Borges Radar Banten, yang harus memang terus menurus kita juga sebagai masyarakat yang memang mengetahuinya, banyak terus menginformasikan ya. Artinya, bukan cuma keluarga itu-itu saja, tapi ketika memang mereka sudah tak sudah kata, kemudian masyarakat tiba-tiba masih kategori miskin ataupun sangat miskin, itu sudah naik level. Nah, berarti boleh dibilang, diklaim ini benar-benar melakukan ya? Bisa juga benar-benar berhasil ya? Iya. Itu bisa dimuktikan dari hasil? BPS pun mengakui itu. Betul. Jadi, kalau misalnya kita berikan bantuan, sporadis hanya diberikan dengan pembinaan, apa istilahnya tidak akan menanggap miskinan ini? Sporadis sudah membunuh semua, tapi tidak ada perangat. Kita ada pendampingan, tidak ada bimbingan. Supaya bagaimana masyarakat juga harus lecut untuk mereka menjadi mandiri dan naik level. Target kita kan ibu tadi? Nah, ini tumpang tinggi tidak salah, selama pembinaan ini kan pemerintah pusat, menggulirkan sejumlah bantuan sosial. Ada program bantuan COVID. Nah, secara pendataan atau secara penerima itu tumpang tinggi tidak diberikan penerima dan sosial. Pasti di lapangan ada saja nemuan-temuan, tapi kalau berdasarkan data contoh saja, jangan jauh-jauh. Program PKA yang berjalan di Provinsi Bantuan, bagi masyarakat KPM yang mendapatkan PKA, yang tidak terbarukan PKA, itu dikawal penyelesaian. Jadi saling mengisi program ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah juga, karena kan beda sasaran. PKA memang itu program 1-1-1 KPM, PKA kan untuk menghasilkan dari kondisi yang tidak layak apanya seperti itu. Betul. Ada yang tidak tahu kalau PKA, ada yang tidak tahu program 3-1. Oke. Kalau saya dapat informasi dari dina sosial, di tengah bulan PKA ini akan dikawal penerima. Nah, sikapnya apa nanti agaknya? Ya. Ya, tentu. Launching yang kita berikan ini kepada masyarakat, bantuannya sudah tidak tahu. Ya, melalui bang ya? Melalui bang. Jadi langsung kepada masa atas dan juga ratanya. Sudah dibuat yang penting. Dan saya jamin, itu tidak akan ada penyimpanan. Penyimpanan yang dibuatnya. Betul. Itu yang penting. Jadi tidak bisa aku nanti ada dengar berita, informat oleh orang. Oh ya. Itu kita jaga betul. Dari proses itu yang kita jaga. Jadi harus betul-betul bantuan ini diterima dengan baik oleh keluarga penyimpanan. Ya. Karena langsung ke rekeningnya masing-masing. Dan masing-masing bisa mendapatkan kartu atrayannya untuk mereka ambil beberapa dulu. Keuntungan ini begini. Dari depanmu. Dari depanmu. Dari depanmu. Terus di era pandemi ini. Pemulihan ekonomi nasional di tingkat pusat sampai ke daerah. Dan pusat itu ikut ambil dalam pemulihan ekonomi nasional. Iya. Jelas. Jelas. Sekarang kan tadi. Dari sisi kebijakan pemerintah pusat. Peningkatan kebijakan sosial adalah salah satu item dari pemulihan ekonomi nasional. Nah inilah yang kita intervensi dari program Jamso Seratu yang harus di provinsi. Satu lagi terakhir. Sebelum kita closing. Pesan-pesan yang disampaikan bagi keluarga penerimaan manfaat. Yang nanti akan menerima bantuan Jamso Seratu. Ada sedikit dibawakan bersama di gunanya. Ini juga harus kita ingatkan kepada seluruh keluarga penerimaan manfaat program Jamso Seratu. Bapak Ibu yang saya hormati keluarga KPM penerimaan Jamso Seratu. Saya berharap nanti apabila bantuan industri terima oleh Bapak Ibu semua mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang dapat menunjang dari kondisi kesehatan keluarga masing-masing. Dan tidak boleh digunakan untuk pembelian dalam konsep konsumtifnya. Jadi harus betul-betul efektif, efisien dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti terikah dipilih. Untuk kebutuhan anak sekolah, anak beragam. Kalau pak, modal. Modal. Kalau kecil-kecil, kecil-kecil, kecil-kecil. Betul. Luar biasa. Yang bawa langsung dari Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak. Ini mudah-mudahan. Apa yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten terhadap masyarakat miskin di Provinsi Banten? Dapat terus dilakukan, berkesinambungan sehingga jumlah masyarakat miskin dapat terus berkurang. Kemudian masuk ke dalam masyarakat kategori operasi jantara. Demikian, terima kasih Pak Wakil Gubernur. Saya juga lupakan bahwa nih. Jam Sosratu ini menjadi judul tesis dan disertasi saya. Oh, tentu. Dari implementasi dan sekarang disertasi. Sudah, sudah. Sudah. Melanjutkan sekarang evaluasi. Sudah. Sudah, mudah-mudahan dari hasil disertasi ini, Anda akan bahkan masukkan ke pembelian Bantuan Jantus Rambun. Apalagi sudah menjadi nasna akademik. Tidak mau, ketika itu menjadi sebuah tesis, pemerintah Provinsi Banten bisa menggunakan ini. Untuk terus memperbaiki Bahkan di sertasi bawah sih Luar biasa Pak Wakil Bukurung kita selain Selain di tengah kesibukannya Yang cukup padat Tak lupa juga tetap mengenang pendidikan Ke jenjang LBTV Demikian podcast kita kali ini Jangan lupa saksikan tayangan ini Di Youtube Radar Banten Bisa juga didengar di aplikasi Spotify Saya Aditya Ramadan Mohon pamit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh